Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa jumpa lagi dalam program Buletin Cilacap Bersama saya Putri Mayasari Selama 30 menit ke depan akan kami sajikan berbagai informasi menarik, aktual dan terpercaya Yang terjadi di Cilacap dan sekitarnya Beberapa di antaranya adalah Pesawat latih milik Fly School Ganesa Jatuh di Bandara Tunggurbulu, Desa Tritiklo, Kejabatan Jeruk Ligi Cilacap Kecelakaan ini mengakibatkan pilot meninggal dunia Jenazah pilot TNI Anggapan Udara M.J. Hanafi Diberangkatkan ke Bandara Agi Sucipto, Yogyakarta Melalui darat untuk kemudian diterbangkan ke rumah Dungkar di kota Malang, Jawa Dini Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji Melantik dan mengambil subah jabatan Farid Ma'ruh Sebagai pejabat tinggi pertama Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Bersambungan Inilah berita yang pertama Pesawat latih milik Fly School Ganesa Jatuh di Bandara Tunggululung, Desa Tritikloan, Kejabatan Jeruk Ligi Cilacap Kecelakaan ini mengakibatkan pilot meninggal dunia Peristiwa naas terjadi saat pesawat latih jenis PKRTZ Fly milik School Ganesa Take Off Dari Bandara Tunggululung, Cilacap Dengan tujuan melaksanakan latihan aerobatik dalam rangka Wisuda Siswa Penerbangan Ganesa yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018 Diduga pesawat terbang terlalu rendah Sehingga mengakibatkan pesawat tersebut kehilangan daya angkat Sehingga hilang kendali dan menabrak enam pesawat yang sedang parkir di Apron dan Hanggar Milik Fly School Perkasa Akibatnya satu orang pilot MJ Hanna VSM meninggal dunia dan tujuh pesawat latih mengalami kerusakan Dari Bandara Tunggululung, Cilacap, Ramiana memberitakan Pemirsa jenazah pilot TNI Angkatan Udara MJ Hanna V Diberangkatkan ke Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta Melalui darat untuk kemudian diterbangkan ke rumah duka di kota Malang, Jawa Timur Jenazah MJ Hanna VSM, korban pesawat jatuh di Bandara Tunggululung Diberangkatkan ke Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta melalui darat Selanjutnya dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta Diterbangkan ke rumah duka di Malang, Jawa Timur MJ Hanna V, pilot pesawat latih PKRTZ Mengalami kecelakaan saat melaksanakan aerobatik pesawat terbang Menjelang wisuda siswa penerbangan Ganesa Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Maret mendatang Menurut Kepala Bandara Tunggululung, Deni Arianto Sekitar pukul 15.32 waktu Indonesia Barat Terjadi musibah kecelakaan pesawat latih menabrak hanggar fly Ganesa Dan merusak enam pesawat latih lainnya yang sedang parkir di dekat banggar Akibatnya satu orang pilot meninggal dunia Dan tujuh pesawat latih mengalami rusak berat Saat ini kerugian belum bisa diketahui karena menunggu dari KNKT Kapolres Cilacap AKBP Joko Julianto SIKMH Mengatakan saat ini pihaknya hanya membackup mengamankan TKP Sambil menunggu penyelidikan dan investigasi dari KNKT Tadi sore sekitar jam 15.32 waktu Indonesia Barat Terjadi kecelakaan pesawat latih di Bandara Tunggululung, Jelacap Mengakibatkan satu orang pilot instructor meninggal dunia Mungkin itu yang harus saya sampaikan Ada kerusakan karena pesawat menabrak hanggar dari genis perkasa flying school Jadi ada kira-kira enam pesawat yang terlibat di situ Dan satu pesawat yang menabrak Jadi semua total tujuh Ya sementara tadi kita bersama dengan pihak Lanut Termasuk dari pihak Bandara Kita langsung ke TKP Kemudian kita mengamankan Sementara hanya kita mengamankan TKP Dan kita mempoliskan semuanya Agar tidak ada yang masuk ke dalam TKP Dan besok kita masih bersama-sama dengan pihak Bandara dan KNKT Untuk melakukan investigasi Dan kita intinya Polri dalam hal ini, Polri Cilacap Kita hanya membackup saja Karena penyelidikan ini nanti akan dilakukan oleh pihak Investiganya oleh KNKT Dari RSUD Cilacap, Ramyana memberitakan Jangan kemana-mana pemirsa Kami akan kembali setelah cindah pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Di biro terpercaya Pastikan biro umroh memiliki 5 pasti umroh dari Kemenak RI Siapkan dana 5 juta rupiah untuk pembayaran pertama Sebagai tanda Anda setuju mendaftar umroh di biro tersebut Setelah dana diberikan Anda akan mendapatkan perlengkapan umroh Seperti koper, bagian ikhrom, batik, selayar dan perlengkapan lainnya Biro umroh akan segera memproses pemesanan tiket Anda Setelah kode tiket pemesanan didapat Anda akan dihubungi untuk melakukan pembayaran kedua sebesar 10 juta rupiah Dari pembayaran kedua tersebut Anda akan mendapat tiket, visa dan confirmation letter hotel Sehingga jelas fasilitas apa saja yang akan Anda dapatkan Dan yang terakhir pelunasan pembayaran sebelum berangkat menunaikan ibadah umroh Bagaimana? Mudah kan? Mustika Tour & Travel mewujudkan impian Anda menuju tanah suci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Tato Suwaito Bambuji Bupati Cilacap Menyampaikan selamat ulang tahun Cilacap yang ke-162 Semoga di hari jadi ini Cilacap akan semakin sejahtera secara merata Mari kita baga masyarakat seluruhnya untuk bangga dan mencintai Cilacap Karena kita lahir di Cilacap, hidup di Cilacap, kerja di Cilacap Dan selamat mati pun di Cilacap Untuk itu mari kita sing-singkan dengan baju Bersama-sama kita bangun Cilacap menjadi Cilacap to be Singapore of Java Selamat hari jadi Cilacap yang ke-162 Bangga bangun desa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Balik Makro Sekda Bupati Cilacap mengucapkan selamat hari jadi ke-162 Bupati Cilacap Mari kita tingkatkan semangat kerja bersama Untuk menunjukkan bangga bangun desa Menuju masyarakat yang semakin sejahtera secara merata Mereka Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Pas di kantong pas buat nongkrong! Terima kasih telah menonton! Bupati Cilacap Terima kasih telah menonton! 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 Farid Ma'ruf, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkap Cilacap, Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, dan Tamu Undangan. Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi ke-162 Kabupaten Cilacap diisi dengan pembacaan Sejarah Kabupaten Cilacap oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf dan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Cilacap oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap, Sumario. Rapat Paripurna Istimewa diakhiri dengan Sambutan Hari Jadi ke-162 yang disampaikan oleh Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji. Dari Gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Bahtiar Hastiarto memberitakan. Jadi kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah cidah pariwara berikut ini. Halo warga Cilacap, ada kafe baru nih, kafe etc. Menu lengkap, free wifi, nyaman, dan tentunya harga gak bikin kantong bolong. Cobain deh, pasti bikin ketagihan. Mulai sekarang, gak usah bingung-bingung lagi cari tempat kumpul. Datang aja di kafe etc. di Kompleks Taman KNPI Cilacap. Mulai dari paket ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek, chicken teriyaki, paket lele bakar, lele goreng, tongseng ayam, sop daging sapi, nasi goreng ayam, cumi dan udang, serta ada juga burger, pisang bakar, roti bakar, jamur kriut, kentang goreng, dan aneka pilihan minuman. Semua tersedia di sini. Mau makan penuh selera, ya di kafe, etc. Kafe etc, pas di lidah, pas di kantong, pas buat nongkrong. Telah hadir di Cilacap, sebagai solusi kebutuhan pokok murah Anda. Toko MJA, multazam, jujur, amanah. Toko MJA yang beralamat di Jalan Raya Proliman Jeruk Legi, Triti Wetan, menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok Anda. Toko MJA, jelas pasti, solusi kebutuhan pokok Anda. Untuk delivery order, hubungi segera di nomor 0282-556-5307. Toko MJA, halal shopping, barokah sharing. Gula pasir MK, hasil ekstrasi dari tanaman tebu pilihan, dan diolah dengan profesional. Hasil kristal gula pasir dikemas dengan menarik, serta halal dikonsumsi dan berstandar SNI. Kini hadir distributor tunggal gula pasir MK untuk wilayah Cilacap, Banyumas, dan sekitarnya. Segera hubungi kami 0858-9999-3067 atau 0282-556-5307 atau langsung ke Toko MJA Proliman, Jalan Raya Jeruk Legi, Proliman, Triti Wetan, Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rasul Mesos, Selaku Pribadi dan Ketua DPR Kabupaten Cilacap, mengucapkan selamat hari jadi ke 162 Kabupaten Cilacap tahun 2018. Mari kita tingkatkan semangat kerja bersama untuk memujudkan program-program pemerintah Kabupaten Cilacap menuju masyarakat yang semakin secara terang secara merata. Terima kasih diri bayu untuk Kabupaten Cilacap yang ke-162. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumario, Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap, mengucapkan selamat hari jadi ke 162 Kabupaten Cilacap. Mari kita tingkatkan semangat kerja bersama untuk memujudkan bangga bangun desa menuju masyarakat yang semakin sejahtera secara merata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga bangun desa. Kami siap memujukan Cilacap. Ayo bekerja bersama untuk bangga bangun desa. Ambangga dari warga Cilacap. SMB News Cilacap mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Cilacap. Semoga semakin bercahaya dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Mengucapkan DKIU Kabupaten Cilacap hari jadi yang ke-162 tahun 2018. Dengan hari jadi yang ke-162 kami berharap Cilacap ke depan akan semakin maju. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat. Mari kita sukseskan bangga bangun desa menuju Cilacap yang semakin sejahtera secara merata. Untuk bidang pendidikan, mari kita song-song bersama-sama seluruh insan pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Kita song-song pendidikan Cilacap yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Ratusan tumpeng meriahkan acara Doa Bersama dan Tasya Kuran. Peringatan hari jadi ke-162 Kabupaten Cilacap di Alun-Alun Cilacap. Panitia hari jadi ke-162 Kabupaten Cilacap hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 menggelar Doa Bersama dan Tasya Kuran di Alun-Alun Cilacap. Doa Bersama dan Tasya Kuran diikuti sekitar 1.500 peserta dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Perangkat Kelurahan, RW, RT, dan Masyarakat Kota Cilacap. Panitia Doa Bersama dan Tasya Kuran Kosasi mengajak masyarakat Cilacap untuk memohon kehadirat Allah SWT agar Kabupaten Cilacap senantiasa diberi limpahan rahmat dan dijauhkan dari segala musibah sehingga Kabupaten Cilacap yang sejahtera secara merata dapat terwujud. Kita juga memohon kehadirat Allah SWT agar Kabupaten Cilacap senantiasa diberikan limpahan rahmat dan dijauhkan dari segala musibah sehingga Kabupaten Cilacap yang sejahtera secara merata dapat terwujud. Usai doa bersama, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji dan selanjutnya diberikan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Adi Saroso. Dari alun-alun Cilacap, Bahtiar Hastiarto memberitakan. Pemirsa ngobrol pintar bareng Cak Imin dengan tema Pemuda Berbicara, Cak Imin Mendengar dihadiri puluhan aktivis Forum Muda Lintas Iman atau Formalin. Dalam acara tersebut, Ketua Laskar Santri Nusantara, Muhaimin Iskandar yang akrab disebut Cak Imin, banyak mendapat pertanyaan dari anggota Formalin. Antara lain terkait kerukunan umat beragama, penularan penyakit HIV AIDS yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan kebijakan pendidikan yang selalu berubah-ubah dan peran NU terhadap kedudukan umat beragama. Warga NU, aktivis NU, penggerak NU, umatnya NU, ini nilai tambah yang mewakili keislaman, kebangsaan, nasionalisme, keberpihakan kepada kaum lemah, mewakili keberanian menjaga NKRI, sudah cukup buat saya untuk bisa menjadi calon pakil presiden. Saya ini kan pendukung Pak Jokowi dari awal, yang menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden. Masih ada di dalam koalisi pemerintah, menjadi partai pendukung pemerintah sangat tidak sopan kalau saya mencalonkan diri sebagai calon presiden. Satu, yang kedua akan mengganggu hubungan secara psikologis konsolidasi pemerintahan yang masih dua tahun. Menurut ketua Laskar Santri Nusantara, Mohaimin Iskandar, warga NU, aktivis NU, penggerak NU, umat NU, merupakan nilai tambah yang mewakili keislaman, kebangsaan, nasionalisme, yang mewakili keberpihakan kaum lemah, mewakili keberanian dalam menjaga NKRI, cukup menjadikan model Mohaimin Iskandar menjadi wakil presiden. Dari Jalan Katamso Cilacap, Ramiana memberitakan. Pemirsa, liputan tadi merupakan informasi terakhir yang dapat kami sampaikan pada program Buletin Cilacap kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program Buletin Cilacap berikutnya. Dirga Hayu, Kabupaten Cilacap yang ke-162 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton